Terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar, memasuki kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan precehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika, Ibu Kadipropam berteriak dan berteriak minta tolong akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari Ibu, maka berada E yang saat itu berada di lantai atas, menghampiri ya, dari atas tangga, yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut, terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir E. Kami sampaikan bahwa saat ini Brigadir J dinasanya sudah dibawa kembali ke keluarganya dan tentu proses lanjut untuk mengetahui kasus ini terus berjalan. Kasus ini ditangani oleh Oros Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Barada E adalah tindakan untuk melindungi diri dan untuk melindungi diri karena ancaman daripada Brigadir J itu sendiri. Kemudian yang perlu kami sampaikan, setelah kejadian saat itu Kadip Ropam tidak berada di rumah, Ibu Kadip Ropam menelpon, kemudian setelah beberapa saat Pak Kadip datang dan menghubungi Kapores Jakarta Selatan. Dan selanjutnya dilakukan olah TKP. Pak, sebenarnya kalau dari Brigadir J sendiri, Brigadir J dengan Barada E, itu statusnya apa sih Pak di situ Pak? Dua-duanya merupakan staff atau bagian dari Dipropam Mabes Polri. Tapi katanya ada yang super pribadi, super pribadinya itu siapa dan super pribadinya Ibu atau super pribadi? Brigadir J drivernya Ibu, sedangkan Barada E merupakan ADC dari Pak Kadip. Tapi soal yang dari Ibu dan juga Barada E di situ, ada yang lain juga ya Pak, enggak Pak, pada saat kejadian? Ada orang lain juga enggak? Saksi lain ya? Enggak usah lo. Ya nanti kita dalami lagi ya Pak Ada, tapi saat itu yang langsung di situ adalah Barada E, Brigadir J dan Ibu. Apakah ada rekaman CCTV Pak? Nanti kita tanyakan lagi kembali apakah ada CCTV. tiga-tiga bakın. Sampai jumpa di saat ini. Menurut.